Intro Anggapan dan kekhawatiran akan terjadinya gempa susulan dengan intensitas yang lebih besar sempat mengkhawatirkan masyarakat di area terdampak gempa bumi 18 April 2018 di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti. Menyusul penjelasan pihak BMKG Banjarnegara bahwa gempa susulan tidak akan lebih besar dari puncak awal gempa. Staff Observer Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Banjarnegara Dian Budi Wijaksono Eskom dan Haryanto Eskom menjelaskan berdasarkan ilmu dan sumber yang relevan, gempa susulan tidak akan lebih besar dari puncak gempa awal. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya jangan mudah terpancing dengan isu yang belum jelas sumbernya. Bahkan berdasarkan pengamatan secara maraton, gempa susulan jauh di bawah 4 skala Richter. Di sisi lain, proses evakuasi material rumah terdampak gempa bumi masih terus berlangsung. Sar MTA diterjunkan di Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening, yang hampir semua bangunan di desa ini mengalami kerusakan serius. Koordinator Sar MTA Banjarnegara, Joni Santosa, mendegaskan, sejak hari pertama terjadinya gempa bumi, Sar MTA sudah terjun membantu asesmen awal. Pada hari kedua, proses evakuasi dibantu dari Sar MTA Temanggung dan Wonosobo bersama berbagai elemen masyarakat. Selain mengakibatkan rusaknya ratusan rumah, gempa 18 April 2018 juga telah merusak SMPN dua kali bening, di mana hampir semua ruangan mengalami kerusakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Nur Tamami MPD menyatakan, meskipun terkena efek gempa, kegiatan belajar-mengajar semaksimalnya tetap berjalan. Dalam situasi darurat, pihaknya dibantu elemen lain akan menyiapkan ruang kelas darurat menggunakan tenda portable, sedangkan untuk penyelenggaraan ujian nasional akan dialihkan ke SMPN satu kali bening. Sementara Kepala BNPB Pusat, Willem Rangka Penglei, meminta kepada Pemka Banjarnegara untuk mempercepat upaya pemulihan terhadap seluruh korban gempa di wilayah Kecamatan Kalibening. Lalu termasuk yang luka 26 orang itu, semua sudah dirawat dengan baik. Nah ini perintah dari Presiden Langsung adalah satu, tangani masyarakat yang terdampak akibat bencana gempa ini. Jadi penanganan, kebutuhan dasar, dukungan logistiknya, pelayanan kesehatan, bahkan sampai kepada proses belajar mengajar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Jarwoto dan Rohmat melaporkan.